Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast Dimana podcast jangan berkongkol seperti ini doang Dan di video kali ini atau mungkin di podcast kali ini saya ingin membicarakan Kalau misalnya PS5 keluar tahun sekitar 2021 atau mungkin 2022 atau mungkin 2020 Atau mungkin ya gak tau juga sih ya kapan rilisnya Apakah harus langsung beli atau enggak ya Dan ini hanya opini saya aja sih Kalau misalnya kalian mau nambahin atau mungkin kalian ada yang Oh bang itu gak kayak gitu bang Silahkan komen gitu ya kita berdiskusi di komen ya Walaupun gak akan saya balas juga sih karena ya waktu untuk balas komennya kagak ada gitu ya Karena banyak juga yang komen di channel saya ini Soalnya gitu ya PS5 keluar nih gitu ya Apakah harus langsung beli atau enggak Kalau misalnya kalian punya PS4 atau mungkin saat ini Atau mungkin saat video ini dipublish ya Saya kakam ini tanggal 4 April ya Saya gak tau rilis bulan apa bulan Mei Juni juga saya gak tau Dan kalau misalnya kalian mau beli PS4 silahkan beli aja PS4nya Karena jujur untuk saya masih worth it dan harganya juga sekarang udah murah gitu ya PS4 yang paling murah itu sekarang harganya 3,6 udah sama bundle Atau mungkin ya bundle 3 game Detroit, God of War sama Last of Us ya Itu jujur worth it banget 3 game itu ya untuk PS4 Dan mungkin itu harganya kalau misalnya kasetnya bundle 3 itu setara mungkin sekitar 700 ribu atau mungkin 800 ribu Kalau misalnya saya lihat Tokopedia gitu ya Itu berarti harga PS4 sekarang itu 2,9 juta dan menurut saya itu jujur sangat-sangat terjangkau gitu ya Nah kenapa saya menyarankan gitu ya untuk beli PS4 dulu Karena kemungkinan gitu ya kemungkinan game-game yang akan dirilis di PS5 Atau mungkin rilis title-nya PS5 Contohnya mungkin nanti akan God of War 5 Atau mungkin Death Stranding Atau mungkin game-game lainnya Kayak mungkin Horizon Zero Dawn 2 gitu ya Itu mungkin rilis gitu ya di PS4 Mungkin kalau misalnya masih kuat juga sih ya si PS4nya Tapi kalau misalnya gak kuat ya berarti cuma eksklusi PS5 Nah kalau misalnya kalian tahu juga Persona 4 itu sebenarnya rilisnya di PS4 sama PS3 Jadi gak eksklusi PS4 Kalau misalnya eksklusi PS4 aja itu adalah God of War Kalau misalnya Last of Us itu di remaster di PS4 Kalau di PS3-nya gak di remaster atau mungkin versi normal gitu ya Nah alasan yang keduanya adalah kalau misalnya kalian beli PS4 itu Menurut saya jujur ya walaupun saya udah beli PS4 itu sekitar 1,5 tahun gitu ya Sampai sekarang 1,5 tahun Atau mungkin saat video ini udah dipublish Itu jujur semua game eksklusifnya belum semua saya mainin Belum semua tamat gitu ya Tapi gak tau juga sih Saya juga kadang-kadang kalau misalnya main gitu ya nemu satu game gitu ya rame Saya biasanya langsung tamatin gitu Contohnya kayak Sekiro saya langsung tamat gitu kan Walaupun pake cheat juga gitu Atau mungkin Assassin's Creed 3 ya belum tamat juga Tapi itu bukan eksklusif sih Tapi eksklusif kayak God of War Detroit saya tamat 2 hari Last of Us lama karena jujur kengeselin ya menurut saya Karena ya pelurunya jujur terbatas banget gitu ya Tapi saya suka sih overall dengan game Last of Us karena ceritanya bagus gitu ya Nah alasan itu adalah kalau misalnya kalian punya PS4 gitu ya Jadi yang pertama adalah siapa tau rilis di PS4 juga Kalau misalnya game PS5 keluar gitu ya Rilis title-nya semoga aja keluar di PS4 kalau masih kuat Yang kedua game-nya masih banyak ya kan yang tadi telah saya jelaskan juga Game-nya masih bener-bener banyak gitu ya menurut saya Infamous, ada Spider-Man, ada Detroit Mungkin yang Detroit gak jadi eksklusif lagi gitu ya Ada Drive Club, ada... Ya banyak lah pokoknya game eksklusifnya Pokoknya ya kalian maininnya santai aja Tapi saya memakan waktu yang lama untuk namatin Kecuali game yang bagus itu karena Apa saya tuh kadang-kadang suka gak ada waktu gitu Atau mungkin karena saya kadang-kadang kan kalau main kasual nih ya Misalnya contohnya kayak Uncharted Uncharted juga saya pertama kali tamat itu 2 hari kalau gak salah 2 hari ya kan Dan main lagi itu bisa sampai 2 minggu atau mungkin sebulan ya Karena kalau di-replay ya saya nyantai aja gitu mainnya Nah itu adalah alasan kalau misalnya kalian mau beli PS4 atau udah punya PS4 Jadi jangan dulu beli PS5 Karena kalau misalnya PS5 gitu ya PS5 keluar nih ya Misalnya PS5 keluar itu game yang akan rilis di saat PS5 udah keluar gitu ya Itu kemungkinan bisa main di PS4 Contohnya kayak game-game FIFA atau mungkin game-game PS gitu kan Masih ada yang bisa dimainin di PS3 gitu ya Walaupun ya grafiknya mungkin diturunin gitu ya Nah jadi itu umur PS4 menurut saya saat 2019 ini saya rekam video ini Itu masih panjang walaupun PS5 itu misalnya udah 2 tahun keluar atau 3 tahun keluar Menurut saya masih worth it gitu ya Tapi dengan game-game yang di-replay paling kalau misalnya setelah 2 atau mungkin 3 tahun Tapi gak tau juga apakah nanti bakal ada game yang gilis di PS4 Itu dengan game yang grafiknya rendah tapi ceritanya bagus ya Saya pasti saya main gitu ya di PS4 Dan itu adalah alasannya gitu ya Dan ada lagi alasannya Kalau misalnya kalian mengikuti gitu ya Misalnya mengikuti dari jaman PS2, PS3, dan PS4 gitu ya Atau mungkin kalian penikmat PS gitu biasanya Saat pertama kali keluar itu PS itu memiliki generasi yang bernama FED Atau mungkin ya gemuk gitu ya Jadi misalnya kayak PS Vita adalah PS Vita FED PS2, PS2 FED PS3, PS3 FED Dan PS4, PS4 FED ya Nah kalau misalnya kalian tau gitu ya Masalah-masalahnya itu PS itu biasanya terjadi pada yang FED gitu Kalau misalnya contohnya nih misalnya contoh PS3 deh PS3 itu yang FED itu kadang-kadang suka cepat yellow Cuma saya nggak tau sih Kalau misalnya yang bener-bener ORI atau yang reverb-based Kalau reverb-based itu katanya cepat yellow gitu Cuma ya tergantung juga sih ya Dan itu mungkin yang saya sayangkan gitu ya Itu keburukan dari Atau mungkin kurangnya dari cooling systemnya gitu ya Nah itulah kenapa harus bener-bener Harus bener-bener bagus gitu ya Si ininya secara hardware-nya Atau mungkin software-nya juga harus bagus gitu ya Nah ada beberapa juga gitu ya Mungkin nanti saya akan bikin video podcastnya lagi Fitur yang harus ada di PS5 ya Kalau misalnya ada memang bener di PS5 Dan kalau misalnya saya sih ya PS4 ini jujur masih bagus banget gitu Masih bagus banget untuk game-game yang kayak eksklusif gitu Kayak contohnya nanti Last of Us 2 keluar Days Gone Atau mungkin ya Ghost of Tsushima lah Itu adalah 3 generasi terakhir mungkin di PS4 ini Dan sebenernya menurut saya masih worth it sih Nggak harus PS5 juga Karena ya gambarnya udah bagus Dan saya juga sebenernya nggak terlalu mentingin gambar Yang penting story bagus saya main gitu ya Nah jadi kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video podcastnya Jadi saya saranin Kalau misalnya kalian mau beli PS4 silahkan Atau mungkin kalian mau beli PS3 pun silahkan gitu ya Karena jujur PS3 juga masih bagus menurut saya sih Dan kalau misalnya PS5 Kalau misalnya kalian mau beli silahkan juga begitu rilis gitu ya Kalau misalnya begitu rilis Saya kayaknya nggak akan beli dulu Karena mungkin harganya bisa mahal banget gitu ya Yang kedua mungkin saya masih gamenya masih banyak Yang masih bisa dimainin di PS4 Dan mungkin rilis baru di PS4 Kecuali kalau misalnya gamenya udah diskontinue Di PS4 Atau mungkin nggak dikeluarin sama sekali gitu ya Udah nggak ada update sama sekali di PS4 Baru mungkin nanti saya akan upgrade ke PS5 gitu ya Nah kalau misalnya PS5 setelah 2 tahun Mungkin nanti mereka akan menerokan versi yang lebih slim Atau mungkin versi yang pro gitu ya Kayak PS4 Itu mungkin bisa memperbaiki masalah pada Misalnya kayak di PS3 VAT yang yellow gitu ya Atau mungkin PS4 yang auto eject gitu Dan mungkin kalau misalnya ya Tapi saya juga nggak tahu ya PS5 Mungkin karena mereka belajar dari PS3 sama PS4 yang versi VAT Atau mungkin generasi pertama Mungkin PS5 walaupun VAT itu bakal bagus gitu ya Cuman nggak tahu juga sih ya Bakal kayak gimana Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video podcastnya Saya bakal tunda dulu untuk beli PS5 Tapi kalau misalnya ada God of War 5 nih Misalnya God of War 5 nih Jadi real recitalnya saya pasti auto buy Untuk PS5 ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe Seperti biasa Nama saya Redi.com Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye